Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin, bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto, di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. Usai pertemuannya dengan Prabowo, Cak Imin menyatakan keinginan partainya untuk bekerja sama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto berikut Partai Gerindra, selepas kontestasi pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Cak Imin menyebut dirinya juga menyerahkan delapan agenda perubahan PKB kepada Prabowo. Dia berharap delapan agenda itu bisa menjadi agenda khusus Prabowo di masa depan. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif, ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat. dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemangguran. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih delapan agenda perubahan PKB di mana delapan agenda PKB diserahkan kepada kosong lapan kira-kira begitu untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Sementara itu, Prabowo Subianto sepakat dengan keinginan PKB untuk bekerja sama dengan Gerindra dan dirinya. Dia mengatakan, semua pihak ingin bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi luar biasa sehingga diperlukan manajemen masalah untuk memperbaiki yang perlu diperbaiki. Saya menerima tadi penyampaian, penyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang kali ini. Kita ingin bekerja sama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Negara kita mempunyai potensi yang luar biasa. Ini masalah dalam masalah manajemen, masalah perbaikan, masalah melengkapi yang kurang lengkap, memperbaiki yang belum baik. kerja sama yang merah, kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran, kejahteraan perraga kita, menghilangkan kemiskinan, korupsi dari dari badan kita. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, telah resmi ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, pada Rabu, 24 April 2024. Penetapan ini dilakukan, setelah gugatan Sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahkud MD ditolak Mahkamah Konstitusi atau MK. Terima kasih telah menonton!